Halo temen-temen semua, gue mau kasih tau nih buat kalian yang mau mulai nge-youtube tapi bingung sama aplikasi editing dan decoring bisa langsungnya download film moral 9 di link deskripsi bawah karena fiturnya banyak dan gratis yang pertama, kalian bisa rekam game yang kedua, bisa rekam game layar dan yang ketiga, bisa rekam webcam dan game secara bersamaan setelah itu bisa langsung di-edit link deskripsi bawah, gratis, download langsung edit oke guys, yo what's up, yo what's up welcome back yo me what's up in here di game eh bukan ya, kalau di game sih, enggak, 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 enggak di game dulu ya karena dari sekian juta tahun saya berkelana di seputar youtube aduh, berat jadi disini saya ingin melakukan Q&A anjay, bahasanya itu Q&A tanya-jawab ya disini saya akan melaksanakan tanya-jawab yang sudah lama sekali yang saya tidak pernah lakukan di channel saya maupun di mana-mana paling cuma di instagram jadi buat kalian yang belum follow instagram gue dan buat kalian yang mau nanya-nanya langsungnya follow instagram gue disini nih langsung aja dipolo karena kamu bisa tanya-jawab dan tahu aktivitas gue selain di youtube tuh bagaimana alright so, disini gue udah gue udah nanya di instagram gue kan gue bakal bikin Q&A di youtube nah udah banyak banget nih udah hampir hampir sekitar seribu lebih pertanyaan dan ya gak mungkin pak ya aduh bapak nih kalo misalnya gak kebagian kadang nyerocos aja ya bang, kok saya gak dibacain bahkan ada yang sepam pertanyaannya sama itu gimana sih maksudnya aduh, jadi disini gue bakal diringkas ah, diringkas di filter pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue tuh ada lucunya ada logisnya juga ada ya gak bang pb kapan itu kayak oke so, disini langsung aja ke pertanyaan pertama cuy ya ini pertanyaan pertama oke pertanyaan pertama adalah ya ini sebenernya udah biasa lah ya di setiap youtuber pasti ada pertanyaan ini dari Septian Lesmana bang selama lu di dunia per-youtuben kesan senang susahnya apa aja ya senangnya gue punya subscriber atau keluarga baru yang udah subscribe gue gue selalu memberikan konten setiap hari kepada kalian untuk menghibur kalian semua bahasa gue udah kayak motivator ya jadi gue seneng kalian bisa suka dengan channel gue untuk susahnya itu ya kadang ada beberapa subscriber yang mulutnya tuh bener-bener kayak tajem banget tajem tajem pokoknya guys ya tapi ya udahlah itu anggap aja orang yang belum pernah yang namanya ngeliat orang seganteng gue gitu kan ya cuy oke pokoknya udahlah gue seneng gue seneng-seneng aja karena kalau misalnya gue gak seneng aduh kalau gue gak seneng gue pasti udah meninggalkan youtube sejak lama karena membaca haters-haters atau gimana-gimananya oke itu jawaban gue untuk lo pertanyaan kedua skip lanjut aja pertanyaan kedua let's go oke pertanyaan dari Tata Dinors bang mau nanya abang mulai main PB dari tahun berapa kalau untuk main PB nya sendiri ya temen-temen semua kesayangan wacot ya untuk main PB itu gue udah dari jaman SD cuman kalau gue nge-youtube sambil main PB nih gue itu dari tahun 2016 kalau gak salah dari tahun 2016 yang dimana PB masuk ke Garena yang digadang-gadang itu dulu PB itu mau hilang ya di game sudah kagak ada tiba-tiba di Garena muncul saya bermain PB disana dan mulailah saya menjadi youtuber PB dibilang youtuber PB saya gak paham dulu saya main semua game dan sekarang kalian suka main PB tapi setiap setiap gue main game lain tuh gak pernah mau gitu heran lah api sih sombong amat sombong sombong ya sombong amat iya pokoknya saya main PB dari SD cuman kalau untuk nge-youtube dari tahun 2016 kurang kurang lebih seperti itu ya jadi sudah terjawab ya sudahlah CC pikir juga cukup udah segitu dong pertanyaan itu doang kan oke langsung skip trend ke 3 let's go oke pertanyaan dari wah gede iya wah gede iya oke bang mau tanya gue kangen bet dah lu yang dulu coba dah liat-liat video lu yang dari bertahun-tahun itu pasti kayak ada yang beda gue niatnya nih ya spesial 1 juta subscriber temen-temen ya gue bakal mereaction video-video gue yang gue pertama kali nge-youtube halo guys what's up balik lagi di watch out gamers ya itu begonya sangat 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 kuadrat kubik padahal oke dari Rayhan QWERTY waduh namanya kagak mau ribet dia ya langsung di keyboard ada dari Q sampai Y itu kan sejajar tuh ya QWERTY oke bang coba main game yang lain soalnya subscriber masih tetap sudah gue bilang dari awal kalian sudah 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 memberikan saya gelar di tour PB tapi saya akan berusaha guys gue bakal berusaha bikin konten-konten lain bahkan bukan game gue juga udah ingin beralih ke dunia-dunia lain selain dunia PB saya udah capek ya saya udah capek berarti ya udah berapa tahun saya bermain PB kayak rasanya gue udah kayak anjir gue kayak udah gimana ya udah kayak sesepuh jadi kayak gimana ya pokoknya gue bakal bikin konten lain kayak reaction or gue bakal main game-game yang lagi booming sekarang atau yang lagi baru baru muncul sekarang oke selanjutnya pertanyaan yang keberapa gue gak tau oke gue bacain aja guys ya oke dari VADZQAS buat konten bareng Ishan Karis lagi dong oke gue telpon ya ini coba gue telpon dia mau gak ya bentar ya gue telpon oke ini gue telpon ya ishan Karis is another call oke oke kayaknya dia sudah selingkuh ya pokoknya untuk Ishan Karis gak tau pak saya pak ya dia live streaming di facebook sekarang dan gue juga bakal live streaming di facebook ya buat kalian yang pengen nonton gue langsung aja di facebook dia streaming setiap hari gue bakal live streaming di sana ngerap ya pokoknya untuk bikin konten sama Ishan Karis gue gak tau tergantung Ishan Karis itu mau balik ke youtube atau tidak ya itu jawaban gue so langsung aja pertanyaan selanjutnya let's go oke pertanyaan dari Xmeru wah ini yang tadi sih lebih suka streaming atau buat konten dan pernah gak sih kehabisan buat konten ih pernah banget pernah banget gak mungkin pak youtuber-youtuber pagi youtuber gaming kadang pasti ada lagi kayak aduh gue bikin konten apa ya besok gak ada video itu apa ya sampe dipikirin pasti ada cuy cuman ya balik lagi kalian sukanya apa kalian sukanya masing-masing youtuber tuh main gamenya apa gitu kan yaudah gitu puasin aja mereka karena kan mereka juga tong job kita gitu loh mereka itu tong job para-para konten kreator yang biasa menghibur mereka gitu kan jadi kalau ditanya buat suka streaming sama konten ya dua-duanya pak sama-sama main game sih pak kalau konten ya mungkin konten gue kedepannya bakal berbeda dari yang lain gitu kan mungkin gue bakal bikin konten game juga bikin konten yang reaction dan segala macem mungkin gue bakal bikin eksperimen atau experience atau segala macemnya konten atau vlogging itu bakal ada juga cuman streaming saya suka karena tidak di edit ya kan bisa berinteraksi langsung jadi saya suka-suka dua-duanya lah ya suka dua-duanya ngapain repot orang dapet ini halo nama saya buddhisti oke ini ada pertanyaan awl 2005 oh berarti dia kelahiran tahun 2005 ya iya 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 air kelapa datangnya dari mana bang iya bentar air kelapa datangnya dari mana kenapa tanya saya pak saya konten kreator yang sering bermain game kenapa ditanya ilmiah begini oke dari stpdhmm underscore oke nama lo ribet banget juga ya kenapa nama youtubenya wacot gak wacin oke pertanyaan selanjutnya dari rzagw ceritain dong awal karir ngeyoutube awal karir ngeyoutube gue ya upload aja upload aja lu pede aja lu suka kontennya seperti ap kalau lu suka main game ya udah upload untuk masalah terkenal atau tidak terkenal ya tidak tau hanya Tuhan yang bisa mengatur itu semua dan kemauan kalian sendiri asik udah mario malik ih wih pokoknya pede aja udah ya guys upload upload aja udahlah santai aja cuy aduh kalau untuk awal karir sama gue juga upload upload aja gue juga dulu juga upload upload aja gak usah pusing eh santai oke jadi pertanyaan ini ini pertanyaan agak-agak agak sensitif cuman ya tidak apa-apa lah ya bang dari skidal 10 ya bang gimana tanggepan lu soal temen yang datang pas ada butuhnya doang bukan cara ngadepinnya ya bang maksudnya ini bang gimana tanggepan lu soal temen yang datang pas ada doang bukan cara tanggepan gue kalau ada temen pas butuhnya doang ya gimana cuy ya karena ya karena gimana ya aduh susah cuy banyak 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 banget ya Allah banyak yaudahlah gimana lah yaudahlah saya juga pusing jawabnya karena gue sendiri paling gue cuman kayak eh iya 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 padahal udah mati oke pertanyaan dari Irvan Asidik kok anjay ada kolok-kolah mau nanya kegiatan sehari-hari boleh eh buset ya kalian follow aja instagram gue lah ya karena disitu gue kadang nge-snapgram gue bangun tidurnya gue snapgram terus gue kadang mojanya tuh kadang snapgram jadi kayak gue gue tuh anak sosial sosial anak sosial jadi follow aja linknya di subscribe atau bisa di follow disini oke pertanyaan yang sangat 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 saya tunggu pak wah ini parah men men parah dari Gilang Rizky underscore 06 kenapa belum pensi dari PB padahal PB udah makin kacau sekarang dan banyak yang pensi waduh waduh pak jujur pak ya sorry nih buat subscriber point blank gue yang mencintai gue point blank oke 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 gimana ceritanya ya ini bakal jadi panjang banget but gue udah janjiin sama diri gue sendiri gue bakal pensi dari dunia per PBN yang dimana mungkin mungkin ini masih kayak 70% lah ya gue akan sepenuhnya meninggalkan dunia point blank atau tidak akan pernah untuk upload konten point blank lagi masih 70% 30% masih berangan-angan masih terbang santai aja itu masih plan gue itu udah janji dari gue sendiri untuk menuju ke 100% nya doain aja temen-temennya semoga saya menemukan suatu game atau suatu konten yang udah patent sama jiwa gue ya udah itu baru tuh PBN tuh anjah oke ini pertanyaan terakhir dari saya ini pertanyaan terakhir dari saya ini bener-bener the last the last the last of us mungkin bener-bener last ya bener-bener last dari siapa ini cu oke dari Ren Put entah ini Putri apa Putra gak tau lah ya penghasilan berapa bang anda mau tau penghasilan saya gampang sekali jutaan orang tidak mengetahui bahwa bisa menghasilkan 1000 dolar tanpa keluar rumah itu penghasilan saya ngedelan garing garing kalian bisa follow instagram biar tidak ketinggalan langsung aja bisa di follow disini atau bisa di follow di link description Irfan Malik Nnya 2 Kaknya 2 gak ribet follow langsung dan melihatlah kehidupan saya yang sangat-sangat sangat lindah ini oke so thank you udah nonton so see you guys next video bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax